Keributan terjadi sepanjang balapan akhir pekan MotoGP Belanda 2023 di sirkuit Asen, tepatnya pada sesi Sprint Race, Sabtu-Tanggal 24 Juni tahun 2023. Insiden kurang terpuji mewarnai hasil Sprint Race MotoGP Belanda 2023 saat Marco Bezzeci meraih kemenangan mengalahkan Francesco Bagnaya dan Fabio Quartararo. Usut punya usut, oknum pendukung Francesco, Peko, Bagnaya melakukan aksi berupa tinjuan kepada salah seorang Marsal yang bertugas. Diwartakan oleh Speedwack, insiden dimulai setelah balapan Sprint Race MotoGP Belanda 2023 rampung. Para pembalap melakukan selebrasi dengan memutari sirkuit untuk sekadar memberikan lambayan tangannya kepada pendukungnya. Oknum van Bagnaya pun mencoba melakukan perayaan dengan memasuki area lintasan balap dengan memanjat pagar yang berada di pinggir tribun penonton. Tujuannya ialah untuk menemui Francesco Bagnaya. Sontak ini membuat Marsal yang bertugas memberikan peringatan berupa teguran. Larangan tersebut berdasar kepada keamanan bagi pembalap dan pendukungnya itu sendiri. Dengan kecepatan motor 200 km per jam, adalah hal yang rawan bagi pendukung ataupun penonton untuk langsung menghampiri para rider yang masih berada di atas lintasan. Sekalipun tidak dalam kondisi Race, bukannya menerima warning tersebut, namun reaksi keras diberikan oleh salah satu pendukung Francesco Bagnaya. Bogem mentah alias jotosan melayang ke wajah Marsal yang memberikan peringatan tersebut. Tak terima memperoleh perlakukan tak menyenangkan, Marsal itu pun melaporkan tindakan tak terpuji dari pendukung Peko Bagnaya kepada Dorna. Dia dikabarkan meminta Dorna untuk memberikan tindakan tegas. Hingga kini, belum ada respons yang diberikan oleh perusahaan yang berbasis di Spanyol tersebut. Terlepas dari itu, Peko Bagnaya memang menjadi salah satu rider paling favorit untuk meraih kemenangan di MotoGP Belanda 2023. Pada seri Belanda musim lalu, Bagnaya juga menyandang status sebagai pole sitter saat Race. Hasilnya, kekasih Domizia Castagnini sukses menjadi pemenang. Pun dengan MotoGP Belanda musim ini, peluang untuk kembali mengukir prestasi serupa bisa dieksekusi oleh Bagnaya.